Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati para menteri yang hadir pada kesempatan yang baik ini Para panelis, peserta dan panggung undangan yang berbahagia Puji syukur kehadiran Allah SWT Bahwa pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam seminar nasional meski secara virtual Para hadirin sekalian yang saya hormati Sebelum tahun 2020, sebenarnya ada beberapa kabar baik tentang perkembangan ekonomi di Indonesia Namun memang, tahun 2020 adalah tahun yang dapat membalik semua prediksi Akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 Perekonomian global melambat, harga komoditas menurun Volume perdagangan dunia menurun Sejumlah negara melakukan pelonggaran kebijakan moneter Belum lagi ada tantangan ketidakpastian ekonomi global Yang dipicu oleh perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok Bahkan beberapa negara masuk ke dalam status resesi termaksud Indonesia Meskipun kita memang bersyukur bahwa ekonomi kita sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan Setidaknya, terdapat tiga dampak besar dari pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia Pertama, konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% perekonomian Jatuh cukup dalam Kedua, ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah Dan berimplikasi pada terhentinya usaha dan terjadinya PHK Ketiga, berlanjutnya pelemahan ekonomi dunia Yang menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti Sebelum COVID-19, sebenarnya kita sudah punya pekerjaan rumah Untuk menemukan cara agar Indonesia tidak masuk ke dalam middle income track Yang dapat menyebabkan atau disebabkan oleh faktor-faktor seperti ini Yang pertama, kondisi demografi yang tidak mendukung Tenaga kerja yang tidak efisien Infrastruktur tidak memadai Kondisi institusi yang lemah Pasar keuangan tidak efisien Diversifikasi produk yang rendah Serta tingkat inovasi yang rendah Hadirin sekalian yang saya hormati Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi Saya yakin ada jendela peluang yang bisa kita manfaatkan Dengan memaksimalkan transformasi strategis ekonomi Indonesia Namun tentunya, transformasi strategis ekonomi Indonesia yang kita inginkan Kita menginginkan transformasi yang akan mempercepat Terwujudnya ekonomi Indonesia yang berdikari Transformasi ekonomi yang inklusif Yang adil dalam memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa Yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Transformasi ekonomi yang menerjemahkan Tujuan pembangunan Indonesia Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan hidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Untuk itu, transformasi ekonomi Indonesia perlu memperhatikan 5 hal penting Pertama, optimalisasi pembangunan infrastruktur Kedua, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi Ketiga, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan Salah satunya adalah merevitalisasi kurikulum Agar sesuai dengan kebutuhan industri Dan menambah instruktur Serta lain-lain sebagainya Kelima, konfigurasi investasi Untuk mendukung pertumbuhan yang dilakukan Melalui kebijakan Yang memastikan ekosistem investasi Dapat meningkat dan mudah diakses Oleh segenap pelaku ekonomi Hadirin sekalian yang saya hormati Perjalanan transformasi strategis ekonomi Indonesia Tentu tidak akan mudah Dan membutuhkan waktu yang panjang Tetapi, ini adalah perjalanan yang harus kita lakukan Dengan semangat gotong royong Jika kita ingin mewujudkan ekonomi Indonesia Yang berdikari dan menghadirkan Kesejahteraan dalam kehidupan setiap rakyat Indonesia Di sisi lembaga perwakilan Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan Pertama, DPR RI siap memberikan dukungan politik Untuk mengawal inisiasi pemerintah Dalam respon tuntutan transformasi ekonomi Melalui pelaksanaan fungsi tiga dewan Yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran Dan fungsi pengawasan yang ketiganya Dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat Kedua, dukungan politik yang sama Juga diberikan untuk mendorong penguatan sinergi Dan kolaborasi semua pemangku kepentingan Dalam respon transformasi ekonomi Hingga tujuan kemakmuran seluruh rakyat dapat tercapai Ketiga, senantiasa menunjukkan keberpihakan Kepada rakyat Indonesia Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi dewan Utamanya, dukungan dan perlindungan terhadap kooperasi dan UMKM Sebagai soko guru ke perekonomian Indonesia Melalui regulasi yang mengarah pada rasionalisasi perizinan Kemudahan berusaha, dukungan pembiayaan Dan optimalisasi pembinaan Dalam suatu ekosistem investasi yang berdaya saing Untuk prioritas jangka pendek DPR RI akan terus memaksimalkan tugas-tugas konstitusionalnya Guna mengawal usaha-usaha dalam mengatasi pandemi COVID-19 Karena Indonesia yang sehat adalah salah satu prasyarat Penting jika kita ingin mendorong transformasi ekonomi Indonesia Itu mengapa APBN tahun 2021 Yang dibahas bersama oleh DPR RI dan pemerintah Telah dirancang selain untuk penanganan pemulihan ekonomi nasional Dari dampak pandemi COVID-19 Juga berisikan program reformasi di berbagai bidang Dalam mempersiapkan fondasi yang kokoh Untuk mempercepat kemajuan Indonesia DPR RI juga memberikan atensi besar kepada implementasi Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja Yang masih membutuhkan peraturan pelaksanaan Ini merupakan kesempatan Untuk memberikan kejelasan Manfaat Undang-Undang Cipta Kerja bagi rakyat Dan sekaligus memastikan Bahwa Undang-Undang tersebut dilaksanakan Untuk mencapai kesejahteraan rakyat Memajukan Indonesia Dan membangun kekuatan nasional di bidang perekonomian Seperti yang telah saya sampaikan Untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia Maka sekali lagi dibutuhkan gotong royong kita semua Termaksud dari Bapak Ibu semua peserta seminar nasional ini Dan dengan ini maka saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Secara resmi saya membuka Seminar Nasional Tahun 2020 Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Selamat berseminar Dan semoga forum ini Melengkapi semangat dan kiprah DPR RI Untuk mendorong kehidupan seluruh rakyat Agar lebih baik dan lebih sejahtera ke depannya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya